Yos, inilah DB Info Seperti biasa, Vegeta tetap menganggap Goku sebagai petani dengan kekacauan. Bahkan kali ini mengacauannya sudah menjadi skala ancaman lenyapnya alam semesta di multiverse. Yang sabar Vegeta, yang salah bukanlah Goku tetapi duo bocil Zeno yang udah kayak psikopat. Beruntung di saat-saat genting ini, Whis membantu Bulma melahirkan dengan gampang. Jadi ya, pangeran sayur pun bisa mengikuti turnamen of power. Wow, kata monyet wortel, dia gak pernah melihat bagaimana bayi terlahir. Jadi gitu toh cici melakukannya. Scene langsung nyambar di sebelah virus minum bir. Enggak Goku, biasanya gak kayak begitu, benarkah? Dasar koplak keluarga bahagia tuh, lihatlah. Bapaknya seneng banget punya anak lagi, terus Bulma bilang kalau selalu kayak begini sih. Maunya mama biru punya banyak bayi lagi, bisakah lu bantu kembali, Whis? Kapan saja. Yang penting hindari dulu tuh penghapusan dari alam semesta ini, ya. Nampaknya, Bulma memang langsung mendapatkan ide baik untuk membuat pertahanan dari kapsul korporasi serta keluarganya meningkat. Dengan melahirkan bayi-bayi dari gen Vegeta sebanyak-banyaknya, maka akan semakin banyak pula hybrid Saiyan. Buset ini ada serunya, tapi ada rasa serunya juga, guys. Whis pun udah bisa melihat adanya berkembangan para mortal. Kalau monster-monster petarung ini dicetak banyak, kemudian mereka pun akan berkeluarga lagi. Wah, kesempatan untuk meningkatkan kualitas para manusia di alam semesta ketujuh, asalkan... Para hybrid Saiyan itu gak kelewatan aja rusuhnya. Kembali ke Turnamen of Power, peringatan Whis menyadarkan mereka semua. Bulma punya pertanyaan, sekarang berapa banyak planet yang bisa didiami oleh para mortal di universe 7? Kata Sin, dengan kancuran planet Sadala, Vegeta, dan Namek masih tinggal 2-8. Sebanyak itu, tapi apa gak ada yang kuat lagi selain kita di sana? Salut untuk Sin, dia belum sempat memperhatikan kekuatan tempur mereka yang ada di situ. Bulma langsung ngomelgan jadinya bukankah itu adalah pekerjaan lo? Kalau denger kayak begini sih gak heran kenapa alam semesta kita levelnya jadi rendah. Sin mau bantah, tapi kata Pierce, gue gak akan ngomong balik kalau jadi lo. Lo gak akan pernah menang adu argumen dengan wanita itu, udahlah Sin. Iyain aja kalau lo masih kerja tidak beres. Yang lain juga udah fokus lagi tuh. Universe 7 banyak memiliki dewa dan hampir rata-rata dari mereka melakukan kegiatan yang sama sekali tidak berguna. Menyedihkan observasi kekuatan mortal kalaupun Sin bener-bener males. Kan tinggal suruh aja itu para kayo dari 4 penjuru yang melakukan. Mereka juga rata-rata gak ada kegiatan lain selain hidup dengan hobinya masing-masing. Tapi jelas Sin juga gak sibuk-sibuk amat loh di dalam dunia suci. Bahkan selain dia ada elder Kaito yang bisa mengobservasi meskipun emang kebanyakan observasi yang lain. Sin, oh Sin, kebanyakan minum teh di bawah pohon nih. Sudah gak ada bedanya sama kucing ungu yang tidur mulu. Pokoknya sekarang cari dulu para peserta. Pertama-tama inilah member yang bisa jadi suplai kekuatan Goku, Vegeta, Piccolo, dan Bu. Monaka jangan lupa kata Goku. Ya benar, Whis setuju masih ada Monaka. Tapi Beerus auto panik lagi tuh guys. Lah kenapa dia gak bisa? Kucing tukang bohong bilang kalau Monakanya lagi gak enak badan kok bisa sih. Dia kan masih belum tahu soal adanya turnamen pinter juga Goku ya. Tapi Beerus bilang kalau dia udah dikasih tahu kok di dalam perjalanan pokoknya Monaka gak bisa dateng. Beerus oh Beerus seharusnya emang udah ada kesempatan untuk membuka jati diri Monaka yang sebenarnya. Begitu turnamen of destroyer selesai. Tapi dia tetap memilih berbohong dan bahkan rela cosplay demi mempertahankan pemikiran Goku. Andai kalau saat itu monyet wortel gak koplak emang udah ketahuan juga sih. Lord Yamcha kita keceplosan dan kemudian Gokunya melihat ada dua Monaka di dalam tempat itu. Lalu apa yang terjadi? Kata monyet wortel, oh rupanya kesatria terkuat ini bisa kloning. Cerdas. Menurut Vegeta itu pukulan telak Monaka gak bisa ikut bisakah Gohan bertarung? Nah pertanyaan bagus tuh cuma dia sibuk jadi bapaknya gak tahu nih. Apakah dia bisa ikut turnamen atau enggak? Kemudian Vegeta bilang kalau sudah gak ada banyak science lagi Gohan harus dilatih. Tapi masalahnya tuh anak gak suka bertarung bagaimana kalau Goten dan Trunks? Gak bisa anak-anak harus dicauhkan dari hal ini mereka lebih baik gak tahu. Buset pangeran sayur sekarang berarti udah benar-benar meninggalkan kebiasaan para Saiyan Tulen ya. Anak-anak lebih baik dijauhkan dari segala pertempuran berbeda 360 derajat plus 180 lagi guys. Dari tradisi yang telah mereka lakukan sejak dulu, janganlah hitung science yang lain. Itu dua barbar di masa kecilnya aja masing-masing udah punya banyak kill counts. Bahkan bukan hanya duel, bener loh. Kid Goku itu biar begitu-begitu kill countsnya banyak. Melalui wiki diungkapkan kalau rombongan tentara Red Tribune yang dia serang di dalam markas mereka banyak yang mati. Karena por level 2 sampai 7 dihajar serius sama yang udah 125 guys. Kecil-kecil udah melakukan pembantaian massal OMG. Ya sudah kalau begitu bagaimana dengan para martial artis bumi? Mutant Rossi, Tianshinhan, Krilin ya bagaimana dengan mereka? Ini master semua kemudian barulah Goku ingat. Nah kalau Krilin datang maka istrinya nomor 18 juga lebih kuat. Tapi dia kan android, apa itu diperbolehkan? Kata Bulmasi harusnya boleh. Karena dia awalnya adalah manusia, hanya diperkuat aja hingga sampai sel-sel. Dia masih golongan manusia bukan? Birus bilang. Aku berpura-pura gak mendengar apa yang kalian ucapkan. Lah kok virus ucapannya kayak begitu ya? Kenapa? Begini wahai kita-kita para mortal secara tenis. Memang dua android ngecing itu masih bisa juga dikatakan manusia atau setengah manusia karena tidak bangkit dalam keadaan jadi mayat dulu. Tapi tetap aja manusia yang kayak begini udah tidak selaras dengan hukum alam layaknya manusia yang lain. Metabolisme serta penuaannya terhenti kekuatan tidak berasal dari nutrisi malahan dari energi reaktor OMG. Android 17 dan 18 jelas adalah contoh makhluk hidup yang menentang kodrat alam. Memang secara hukum kedewaan sudah bisa dihakkai tapi yakin. Ini taruhannya nyawa dewa itu sendiri. Yaudah kalau begitu jangan lupakan android nomor 17 juga. Yang belum pernah Goku temui Junanago. Bulma langsung alert, bukankah nomor 17 itu jahat? Apa akan baik-baik aja kalau kayak begini tapi Goku rasa dia udah gak jahat lagi kok? Apa lu tau dimana dia berada? Enggak? Enggak bisa tau. Dia tidak memiliki key soalnya harus nanya nomor 18 dulu. Yes, tanya dah android yang udah pernah mau bunuh monyet wortel itu. Tapi masa sekarang yang terselamatkan berkali-kali memang unik guys. Boleh aja lagaknya bilang kalau misi mereka adalah untuk membunuh Son Goku. Tapi kenyataannya... Mereka berdua malah gak pernah bertarung melawan monyet wortel. Yang dilawan malah deretan Z-Fighters lainnya koplak dah. Misi mereka bener-bener gak dianggeplah sama sekali. Mumpung Udago, jangan lupa untuk bawa kacang Senzu. Pertandingan kayak begini akan selalu menyakitkan. Dan sudah ada 10 orang peserta lagi, no gak bisa. Itu akan melanggar peraturan, gak boleh loh Vegeta. Kacang Senzu mengembalikan kondisi fisik dan stamina di luar kemampuan magic. Hal itu bukan merupakan skill alami milik kontender. Maka kalau gunain itu, hasilnya akan diskualifikasi. Yah, pokoknya gak ada kacang Senzu. Tapi jangan khawatir. Shin bilang kalau kita punya Bu, dia bisa menyembuhkan dengan kemampuan magic. Nah, kalian masih ada Bu kok. Tenang aja, nanti juga tidur. Kalau begitu, Goku pertama-tama akan datengin Krillin, yos. Carilah petarung-petarung itu now. Catatan penting yakin. Bu memang bener-bener bisa ikutan. Deterjen Ball Super, kebiasaan tidur matinya itu sudah sering bikin permen karet pink. Jadi gak guna sama sekali. Jangan lupa support, follow, like, dan ikut sertakan loncengnya. Kenapa gak ada yang mengusulkan Yamcha sih ya? Apa sih yang ditelitinya itu lho semut? Yang kalau terancam nanti akan meredup, lalu mengeluarkan warna kuning emas mirip Super Saiyan. Ini akhirnya menjawab sebuah pertanyaan. Sebagai ilmuwan apa sih, Gohan? Lihat bukunya di DBZ dulu, dia membaca soal kumbang. Jadi kemungkinan besarnya Gohan adalah ilmuwan yang fokus di area makhluk biologis atau jangan-jangan cuma serangga doang.